Hai Oke teman-teman sekalian kita akan langsung praktekkan membuat website menggunakan WordPress yang versi gratisan yang pertama silahkan kunjungi websitenya ya teman-teman nanti tuliskan saja di Google pencarian WordPress kemudian di-enter Oke ini dia silahkan teman-teman selanjutnya di-scroll dan mengklik yang ini yang wordpress.com nah oke kita klik Hai Nah selanjutnya mengklik get start jadi tutorial ini saya akan mempraktekan cara membuat website menggunakan WordPress gratisan betul-betul dari nol sampai 100% websitenya jadi dan bisa teman-teman online kan Oke kalau sudah di posisi seperti ini teman-teman tinggal continue with Google pastikan email teman-teman sudah aktif silahkan pilih salah satu email Hai Oke mudah-mudahan saya masih ingat ya hai hai ke-i hai 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 nah kita sudah memasukkan emailnya selanjutnya choose your domain silahkan tuliskan tuliskan ancang-ancang domainnya domain nama websitenya apa alamat websitenya saya contohnya misalnya Oh latihan membuat website ya nanti nama domain ini enggak apa-apa panjang ya Hai ke kita cari apakah masih ada yang gratis Hai nah ini ada ya jadi nanti nama domainnya seperti ini jadi nanti nama domainnya seperti ini latihan membuat website lima.wordpress.com dan ini free sudah enggak apa-apa yang penting dia free sudah terselek dan perhatikan di sebelah sini nah your domain latihan membuat website lima wordpress.com free tinggal kita mengklik continue saya klik continue Hai saya membuat tutorial nilai karena ternyata banyak yang komentar di YouTube channel ini katanya sudah tidak ada versi gratisnya Oke kita buktikan sekarang ternyata masih ada memang ditampilan ini ada beberapa tawaran paket harga di wordpress ini tapi di sini masih ada yang versi free nah ini nol tinggal kita mengklik start with free hai 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 oke what are you goals nah tujuannya apa membuat website ini write and publish atau dan lain sebagainya kita klik saja order kemudian continue dan kita perkecil Hai cusatim desain your own teman-teman terserah mau pilih yang mana saya mengklik yang kanan ini saja hai hai oke kita disuruh memilih tema saya kembali dengan klik ini back kita kembali dan kita klik coba yang cusatim memilih tema Hai key silahkan teman-teman pilih dulu temanya karena kita disuruh memilih tema dulu Hai nah kita cari yang menarik ya Coba kita cari bisa mencari tidak disini tidak ada kolom pencariannya Hai kira-kira cari lagi Hai yang versi gratisan ya yang ada disini saja nih tapi itu pun ada keterangan ya misalnya Ayo kita pilih yang ini untuk sementara ini saja dulu Hai ya kemudian kita mengklik continue di sebelah kiri bawah Hai yang pasti ini masih gratis ya teman-teman masih bisa membuat website menggunakan WordPress versi gratisan ini Oke ditunggu sampai selesai hai 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 kemudian Hai ini adalah your site di sebelah kiri bawah kita klik Hai launching website kita launching website-nya Hai Oke Hai sampai disini sudah jadi websitenya coba kita lihat Hai eh oke 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 sebentar Hai kita kebagian teman-teman ikuti cara ini ya selanjutnya teman-teman coba ke bagian tools nanti ke setting juga kita ke bagian tools kita cek satu persatu Hai sebentar berarti di bagian setting Hai kebagian setting saya kita kecil Hai nah ini di bawah ada setting Oh ya kita buat nama situsnya tadi ini setting ya setting di bagian menu setting ada di sebelah sini Hai tadi namanya adalah belajar mem hai 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 buat website tagline-nya boleh hai eh belajar Hai key kita Scroll ke bawah Hai nah ini language-nya bahasanya waktunya hai 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 ketika sudah kita klik set setting sebelah sini Hai G settingannya sudah kita simpan Terus Coba kita klik yang ini Nah Seperti ini nanti tampilannya Dan Mana tadi nama website nya Kita akan coba Mengunjungi website nya Saya buka tab baru Kemudian enter Nah nanti seperti ini Tampilan halaman utamanya Dan kita akan langsung setting Sesuai dengan keinginan kita Caranya Kita kesini dan Coba kita ke Apa ya Ini Di sebelah kiri Sebelah kiri ada Kita ke themes Coba kita ganti tema Yang gratisan ini bisa mengganti tema Tidak sesuai dengan keinginan kita Nah kita cari news Kita cari news Deman news ada enggak Oke Sepertinya ada tapi berbayar ya Yang ada tulisan upgrade ini Berbayar Atau disini bisa Install new theme Coba install Oke Ternyata yang versi gratisan Kita tidak bisa Menginstall tema yang kita download Berarti Kita gunakan yang ini saja Selanjutnya Kita kembali ke dashboard Kita cari tema yang lainnya Karena ini Kurang sesuai dengan keinginan kita Misalnya Kita ke bagian upper end Kemudian theme Kita cari tema yang lainnya Tapi yang gratisan ya Coba yang all Nah kita cari Yang gratis Ya coba yang ini Kita klik Nanti preview nya seperti ini Oke kita kembali lagi Kita cari tema yang menarik ya Yang menarik tapi gratis Belum Belum dapat Ya maklumlah kita Menggunakan Wordpress gratisan Semua serba Terbatas Tapi nanti Teman teman ikuti saja Saya akan Setting sampai Website ini Betul betul Jadi Dan bisa online Tapi kita cari dulu temanya Kita scroll ke bawah Ini berbayar banyak Sebagian besar berbayar Tapi gak apa-apa Kita scroll Jangan sampai ada yang Keren Tapi gratis ya Belum Belum dapat Scroll lagi Kalau ada tulisan upgrade ini Ya mesti berbayar Bayangkan harga temanya saja Satu Jutaan ya Jutaan ini Mahal memang website teman-teman Tapi kalau mau yang gratisan Ya bisa Tapi teman-teman harus Sabar Kita scroll Nah bagian sini Sudah mulai banyak yang gratis Nah coba kita gunakan yang ini Yang 20 coba Kemudian kita klik Activate this design Activate Kemudian klik lagi Activate this design Kemudian kita Customize Oke Nanti teman-teman bisa mencari Tema ini juga Supaya Bisa langsung praktek Dan Tampilannya sama ya Tadi tema 20 ya Oke Ya tampilan defaultnya Seperti ini Kita akan edit Yang pertama Judul sudah oke Nah di bagian atas ini Ada menu Kita ganti Menunya dulu Mengklik sebelah kiri Ada tulisan menu Kemudian Mengklik Create new Menu Nah Kita kasih nama Di bagian menu name Namanya menu Kemudian Next Nah Terus Lokasinya Kita klik Menu option Automatic link Kemudian Desktop Nah Kemudian Ini juga Kita centang Dan Kita menambahkan menu Dengan mengklik Add items Misalnya Home Kemudian Kita klik Add Kita tambah lagi Profil Misalnya Nah Sudah dua Misalnya Di dalam menu Profil itu Ada Struktur Organisasi Organisasi Kita klik Kita klik Nah Karena Struktur Organisasi Di dalam Profil Ini kita Klik Tarik ke kanan Sedikit Tambah lagi Misalnya Sejarah 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 Singkat Kemudian Mengklik Add Kita Kasih masuk lagi Sejajar Dengan Struktur Organisasi Supaya Dia posisinya Di dalam Profil Oke Cukup dua Kita tambah lagi Misalnya Kategori Berita Oh Anggap saja Kita membuat Website berita Kategori berita Misalnya Ekonomi Ekonomi Terus Olahraga Kesenian Ekonomi Olahraga Kesenian Sosial Nah Cukup empat Kategori Beritanya Nah Karena Keempat Ini Berada Di dalam Menu Kategori Berita Maka Kita Tarik Kedalam Seperti Yang Di Atas Supaya Posisinya Menjadi Sub Menu Kita Tambah Satu Menu Lagi Misalnya Gallery Kemudian Mengklik Add Oke Jangan Lupa Untuk Mengklik Save Change Sebelah Kiri Atas Ini Ada Tulisan Save Change Kita Klik Oke Tunggu Sampai Selesai Nah Teman-teman Bisa Lihat Di bagian Sini Sudah Ada Beberapa Menu Ada Home Profil Ada Dua Struktur Organisasi Sejarah Singkat Kemudian Kategori Berita Ekonomi Olahraga Kesenian Sosial Nanti Kita Kita Akan Isi Semua Ini Kita Akan Coba Mengisi Kemudian Ada Gallery Oke Masih Terputar-putar Kita Tunggu Saja Oke Sudah Tersimpan Kita Klik Ini Dulu Sebelah Kiri Kita Keluar Kita Coba Mengganti Yang Tampilan Ini Tapi Kita Menuju Ke Bagian Homepage Nah Ini Dia Di Sebelah Kiri Ada Tulisan Homepage Paling Bawah Satu Sebelum Paling Bawah Homepage Kita Klik Dan Kita Pilih Yang Ini Saya Perbesar Sedikit Di Bagian Your Homepage Display Kita Memilih Yang Static Page Kemudian Homepage Belum Kita Buat Homepage Nanti Kita Buatkan Kemudian Postpage Blog Oke Kita Keluar Dulu Dengan Klik Ini Kita Akan Membuat Homepage Klik Lagi Back To Dashboard Oke Kita Pilih Customize Dulu Ya Sorry Kita Kembali Ke Customize Kita Klik Lagi Customize Nah Kita Site Identity Sudah Time Option Nah Ini Kalau Misalnya Teman Teman Memunculkan Tinggal Diklik Saja Kita Coba Buka Semua Dulu Sambari Terus Kita Keluar Lagi Color Template Oke Phone Oke Background Image Ketika Ada Silahkan Dimasukkan Menu Sudah Content Option Display Date Oke Fitur Display Oke Ini Sudah Oke Semua Widget Fitur Kemudian Homepage Setting Coba Kita Klik Ini Oke Nah Ini Nanti Kita Hapus Dulu Semua Postingan Postingan Ini Supaya Dia Bersih Dan Kita Akan Membuat Postingan Baru Caranya Kita Keluar Kita Hapus Dulu Postingannya Kita Ke Bagian Post Nah Ini Ada Post Nah Semua Postingan Ini Kita Hapus Trust Semuanya Kita Hapus Dulu Oke Sudah Sudah Dihapus Kemudian Kita Ke Patch Post Kategori Kita Tadi Kita Buat Kategori Nah Kategorinya Kemudian Mengklik Add New Kategori Tadi Ada Ekonomi Nah Deskripsinya Silahkan Diisi Nanti Ekonomi Sudah Kemudian Sosial Kemudian Add Olahraga Kemudian Kesenian Kesenian Kemudian Add Coba Kita Tes Lihat Dulu Tampilan Terkininya Seperti Apa Oke Masih Seperti Ini Nah Sudah Ada Empat Kategori Kita Diamkan Dulu Ini Kita Cek Satu Per Satu Yang Lainnya Oke Sudah Ada Semua Post Coba Kita Hapus Semua Ini Dulu Delete Permanent Oke Oke Kita Akan Membuat Postingan Selanjutnya Kita Buat Postingan Sesuai Dengan Kategori Yang Kita Buat Cara Membuatnya Adalah Ke Bagian Post Kemudian Add New Post Kita Akan Coba Membuat Postingan Oke Nama Postingannya Misalnya Test Postingan Satu Kemudian Isinya Sembarangan Cuma Latihan Saja Oke Misalnya Seperti ini Ketika ada Gambar Yang ingin Ditambahkan Bisa Tinggal Mengklik Yang Ini Kemudian Memilih Image Upload Contohnya Oke Sudah Sudah Memusukkan Gambar Dan Jangan Lupa Memperhatikan Di Sebelah Kanan Kita Cek Satu Per Satu Kemudian Akses Oke Export Kategori Nah Ini Misalnya Kategorinya Ekonomi Kemudian Text Kita Scroll Block Oke Kalau Sudah Tinggal Mengklik Publish Kemudian Kita Klik Lagi Publish Oke Kita Cek Sudah Terbit Atau Belum Kita Refresh Atau Tadi Apa Ya Ekonomi Mana Coba Coba kita Cek Tes Postingan Ekonomi Mestinya Ada Disini Tidak 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 Uprange Tidak Sementara belum memunculkan postingan ya Oke Kemudian postingan nya kita letakkan di Di bagian postingan Di bagian postingan Di bagian postingan About blog Mesti kita menggunakan home disini ya Sebentar Ini Tidak Muncul disini Ini Halaman Kalau blog Tidak Muncul disini Oh Maunya disini Oke Kalian gratisan ya Seperti ini Dia mau Kalau kita menggunakan Ini Di bagian home page display Coba kita save dulu Dan kita refresh Pasti yang muncul postingan Ya tampilannya seperti ini Tapi sudah ada satu ekonomi Ini Kalau mau disesuaikan dengan ini Berarti harus kita rubah disini Posisinya nih Kita close dulu Kemudian up range Terus Customize Kemudian menu Nah klik disini Nah ini menu-menunya ada ekonomi olahraga Ini sebenarnya harus kita ganti Dengan Kategori Nah Mestinya saya masukkan dulu semua Sosial Olahraga Kesenian Ekonomi Sosial Olahraga Kesenian Ini kita hapus dulu Yang diatas Nah Galeri kita turunkan kebawah Dan ini kita geser ke sini 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 Berita tadi itu kan di ekonomi Saya akan coba Sementara masih proses simpan Sudah 27 menit kita Oke Yang pasti teman-teman dapat informasi Bahwa website Gratisan menggunakan wordpress Masih bisa Soal tampilan itu Soal imajinasi Kreativitas Nanti teman-teman bisa ulik sendiri deh Oke Coba saya refresh yang ini Dan kita ke Berita Klik ekonomi Pasti kembali ke sini Nah Berarti sudah betul Oke sampai disini dulu Nanti teman-teman coba sendiri Yang pasti saya mencoba Membuat website dari 0 Dan menu-menunya sudah ada Postingannya juga sudah ada Nah ini link website-nya Nah Domainnya maksudnya Ya Latihan membuat website 5 Wordpress.com Kalau kita buka di browser yang lainnya Nah jadi Satu postingan Oke silahkan mencoba teman-teman sekalian Mohon maaf Kalau Seadanya saja Yang penting Teman-teman ketika mengikuti cara ini Bisa membuat dengan Wordpress gratisan Bisa membuat menu-menu Ganti tema Tadi banyak tema Tapi saya pilih yang ini Nanti teman-teman Kalau ingin mencoba yang lainnya Ya silahkan saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh